oke guys pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ya guys ya tip dan tutorial bagaimana caranya kita mengetahui jam tonton ya guys ya yang dilakukan oleh seseorang terhadap konten kita cara mengeceknya bagaimana ya guys ya apakah dia benar menonton kita dengan waktu durasi yang lama misalnya 30 menit atau 20 menit ya guys ya nah kita mempunyai alat ya guys ya barometer sebagai pengecekannya ya guys ya nah kita disini memerlukan aplikasi ya guys ya kalau teman-teman belum memiliki ini wajib memiliki ini karena sebagai analisa sebagai pengeditan karena kita satu sisi juga tidak boleh menonton youtube kita sendiri ya jadi kalau kita untuk melakukan pengeditan video atau perbaikan kita di aplikasi ini oke aplikasi yang kita butuhkan untuk melakukan alat barometer sebagai testimoni dari seorang penonton apakah dia benar menonton konten kita atau tidak adalah kita menonton aplikasi di playstore ya guys ya oke kita download namanya google studio ini wajib bagi seorang youtuber memiliki ini ya guys ya karena disinilah ditampilkan berbagai fitur-fitur dari konten-konten ya cara membuat deskripsi membuat tag dan lain-lainnya ya guys ya nah kita download dulu guys youtube studio youtube studio ini udah saya download ya guys ya nah teman-teman tinggal download aja di playstore nah ini udah saya download guys kita langsung aja ya guys ya ke aplikasinya oke guys kita langsung aja masuk ke aplikasi google youtube studio nya ya guys ya oke kita masuk ke youtube studio nya nah menu tampilannya seperti ini ya guys ya oke kita ini ada dashboard seperti ini ya guys ya ke dashboard ya oke seperti ini kumpulan dari berbagai-berbagai konten kita analisanya kemudian ini video ya guys ya nah seperti ini video-video yang udah kita upload munculnya disini semua jadi disini kita bisa mengedit ya guys ya videonya bisa kita edit atau kita perbaikin tag nya deskripsi nya playlist nya nah ini ada playlist ada komentar dan analitik nah sekarang kita akan melakukan tutorial ya guys ya tip bagaimana kita menganalisa channel kita itu konten kita itu ditonton oleh seseorang apakah dia benar menonton secara full atau tidak ya guys ya nah disini akan dimunculkan secara real time ya guys ya dia tidak bisa membohongin kita karena kita punya alat testimoni untuk membuktikan kalau dia benar atau tidak atau dia berbohong atau tidak ya guys ya oke kita langsung aja guys tadi teman saya habis bilang dia habis nonton saya kurang lebih 12 menit ya guys ya kita buktikan disini jadi dia nonton konten saya selama 12 menit nah ini secara per jam ya guys ya nah ini per jam penayangan per jamnya oke ini penayangan real time video terakhir nah sekarang kita yang secara menit ya guys ya yang lebih detail lagi dari yang tadi kalau tadi kan per jam sekarang kita per menitnya oke kita klik aja ya guys ya oke kita pilih ini kan 28 terakhir guys 28 hari terakhir jadi kita pilih yang real time nya 60 menit terakhir ya guys ya oke kita buktikan nah ini guys grafiknya muncul ya benar dia menonton kurang lebih 12 menit jadi ini tidak bisa dibohongin kita ya guys ya jadi teman kita itu bohong tidak bohong ya guys ya nah ini sebagai uji analisa atas kebenaran dia nonton konten kita full atau tidaknya oke disini berbanyak menu fitur ya guys ya teman-teman bisa coba aja disini untuk mengetahuinya oke guys demikian tutorial bagaimana mengetahui jam tonton yang dilakukan oleh seseorang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati